BEMKG Halo Sobat BEMKG, saat ini BEMKG memantau adanya dua gangguan atmosfer di wilayah utara Indonesia. Yang pertama adalah Siklon Tropis Nalgai yang terdapat di wilayah Laut Cina Selatan dengan kecepatan angin mencapai 50 knots dan arah pergerakannya cenderung ke wilayah barat menjauhi wilayah Indonesia. Siklon Tropis Nalgai memberikan dampak tidak langsung di wilayah Indonesia berupa peningkatan intensitas hujan yaitu di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, serta Kalimantan Utara. Kemudian terdapat bibit Siklon Tropis 94W yang tumbuh di wilayah Samudera Pasifik Timur Filipina yang menyebabkan peningkatan potensi hujan disertai dengan angin kencang terutama di wilayah Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, serta sebagian wilayah Papua. Nah, Sobat BEMKG bagaimana informasi perakiran cuaca yang akan berlaku untuk hari Minggu 30 Oktober 2022? Bersama saya Ahmad Rifani, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BEMKG berdasarkan analisis perakiran cuaca berbasis dampak, BEMKG mendeteksi beberapa wilayah terdapat potensi bencana hidrometeorologis berupa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dengan status siaga. Pada tanggal 29 Oktober terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Kalimantan Barat. Kemudian untuk tanggal 30 Oktober terdapat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan wilayah Bengkulu. Dan pada tanggal 31 Oktober terdapat di wilayah Sumatera Barat. Kita awali perakiran cuaca dari wilayah Sumatera, di mana wilayah Banda Aceh diperkirakan akan cenderung berawan. Kemudian untuk Medan dan Pekanbaru diperkirakan terdapat potensi hujan disertai petir. Sementara untuk Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang diperkirakan kondisi cuaca akan cenderung hujan dengan intensitas ringan. Berlanjut untuk wilayah Padang diperkirakan kondisi cuaca akan dominan hujan dengan intensitas sedang. Sementara untuk Jambi dan Bengkulu terdapat potensi hujan dengan disertai petir. Kemudian untuk Palembang hujan dengan intensitas ringan. Dan wilayah Bandar Lampung diperkirakan akan cenderung cerah berawan. Kita beralih ke wilayah Pulau Jawa diperkirakan untuk wilayah Serang dan Jakarta, Semarang, dan juga Yogyakarta. Diperkirakan kondisi cuaca akan dominan berawan. Kemudian untuk wilayah Bandung, kondisi cuaca diperkirakan akan hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu untuk wilayah Surabaya, diperkirakan kondisi cuaca akan dominan cerah berawan. Kemudian untuk wilayah Denpasar dan Mataram, diperkirakan kondisi cuaca akan dominan berawan. Kemudian untuk Kupang, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir. Kita beralih ke wilayah Kalimantan. Untuk esok hari diperkirakan wilayah Pontianak, terdapat potensi hujan disertai dengan petir. Sementara untuk Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Selor, hingga Samarinda, diperkirakan kondisi cuaca akan dominan cerah berawan hingga berawan. Kita beralih ke wilayah Sulawesi. Untuk wilayah Palu, Mamuju, Makassar, dan Kendari, diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk Gorontalo dan Manado, diperkirakan esok hari terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang. Terakhir untuk wilayah Timur Indonesia, ternatanya diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk Ambon, Manokwari, hingga Jayapura, kondisi cuaca diperkirakan akan dominan berawan. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton!